Hai, welcome back to Maker Diary. Oke, hari ini saya mau DIY lagi seperti biasa, tapi saya sudah bosan buat DIY seputar LED juga. Hari ini saya mau buat seputar robot saja deh. Kalau kalian yang sekolah di bidang robotik atau suka juga buat robot pasti sudah tahu yang namanya spider robot ya. Biasanya itu sih yang diajarin robot yang adakan kakinya gitu buat kerangkap di jalan. Saya ada contohnya kayak gini, kakinya ada 4, terus dia pakai 8 buah servo. Tapi waktu itu saya searching-searching juga di Google, cari-cari ide dan saya dapat desain yang dia 6 kaki tapi hanya pakai 3 buah servo. Jadi mungkin itu cocok ya buat DIY kali ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja saya mau desain punca saya sendiri. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oke, ini semua part-partnya. Oke, waktunya buat cleaning seperti biasa. Let's go! Okay, ini semua part-partnya sudah bersih. Sekarang kita buat bagian elektroniknya ya. Ini saya jelaskan salah satu. Yang pertama saya pakai servo, micro servo kayak gini. Ini yang namanya biasa SG90 ya. SG90. Saya cabut tadi stikernya soalnya agak tebal jadi mengganggu. Tiga buah SG90. Terus ini power supply seperti biasa sama baterai. Terus ini power supply seperti biasa sama baterai. Cepat aja sih berapa nih, 400 mAh. Sudah saya sambung ya. Oke, terus ada ini. Ada... Kali ini saya nggak pakai Gsmark seperti biasa. Bersambung ya pakai Gsmark. Saya pakai... Wimos ya. Wimos D1 Mini. Ini... Base-nya chipnya itu... ESP8266 kalau nggak salah namanya. Kalau saya nggak salah ya. Ya, betul nih. 82... ESP8266. Terus... Ini switch on off-nya. Sekarang saya bakal lanjut bagian rakitnya ya. Let's go. Oke, kira-kira nanti posisi anak-anaknya seperti ini. Jadi, disini board-nya, disini baterai, disini power supply, dan servonnya disini, disini, dan disini. Oke, disini ada switch-nya yang muncul di bawah seperti ini. Oke. Sekarang saya bakal lanjut ke sambungan elektroniknya. Saya bakal solder-solder dulu. Let's go. Oke, tadi ada satu komponen yang saya lupa. Saya juga mau kasih LED-nya. Saya lupa tadi bilang. Selain 3 servo tadi, saya juga mau pakai LED kayak gini. LED seperti yang biasa saya pakai. Oke, sekarang langsung aja ya. Saya bakal sambungin dulu elektronik-elektroniknya ya. Terima kasih telah menonton! Oke, ini saya sudah sambungkan ya bagian LED dan bagian konektor buat servonnya. Ya, bagian konektor buat servonnya ini saya pakai jumper pin kayak gini ya. Mungkin banyaknya juga yang tau ya. Jumper pin biasanya kayak gini. Nah, tuh. Saya potong tiga. Saya masukin kayak gitu. Jadi bisa colok nanti untuk konektor servonnya. Nah, sekarang saya tinggal bagian power supply-nya lagi. Oke, lanjut. Oke, nah. Bagian solder-solder-nya sudah selesai. Sekarang saya mau assemble beberapa parts dulu. Memang agak susah ya dilihat ya. Sambung-sambungannya. Tapi nanti saya bakal tunjukin bagannya deh. Oke. Sekarang saya lanjut lagi buat assembling bagian parts-part kaki-kakinya ya. Let's go! Oke, ini bagian utamanya sudah selesai ya kayak gini jadinya. Mungkin sisanya, mungkin bagian kaki, bagian tutupnya, bagian body-nya. Oke, let's go! Lanjut! kanal! Because I think you're perfect for me Just the way you are And I don't ever want to leave you Baby won't you hear me when I say Don't talk to me that way Don't talk to me that way Talk to me that way Cause I think you're perfect Terima kasih telah menonton! Oke, jadi ini bagian utamanya sudah jadi, kayak gini, jadinya, kakinya ada 123456, jadi ada 6 kaki, terus geraknya ini, oke, disini ada LED-nya di depan, disini buat programming board-nya, disini buat nge-charge-nya. Sebenarnya, saya juga nggak tahu kalau power-nya ini cukup nggak buat nyalain 3 buah servo, 1 buah board, dan 1 buah LED, karena juga saya baru pertama kali pakai board ini, saya nggak tahu dia kuat nggak power supply-nya, benar-benar kuat ya. Oke, sekarang mungkin saya coba bagian, apa ya, pasangin ini aja dulu ya, oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Oke, ya, kita jadinya kayak gini, nggak tahu ini apa semut kali ya, ini saya kasih aksen putih supaya nanti lampunya kalau nyala kelihatan, terus ini warnanya kayak pil kayak gini, warna apa sih, warna pil ya, kayak gini, nggak tahu juga saya warna apa namanya, warna dari Maker Diary ya, terus, oke, sekarang waktunya kita programming, Oke, jujur aja, jujur aja, sebenernya saya baru pertama kali juga ya, programing pada BMOS D1 ini, jadi saya mungkin agak butuh waktu, oke, nanti kita lihat aja deh, mudah-mudahan berasang, let's go! oke sekarang waktunya kita programming nanti file codingnya bakal saya taruh di deskripsi seperti biasa juga sama bagan wiringnya ya saya taruh di deskripsi juga oke kita coba aja langsung ya nanti kalau misalnya dapat file codingnya dan mau pakai jangan lupa dirubah ke wifi dan password tidak masing-masing oke oke mungkin kalau belum tahu ini bakal konek ke router kita jadi kita bakal remote-nya itu dari HP atau dari laptop itu buka browser dan konek ke router kita masing-masing oke kita coba aja langsung upload ya oke berhasil ya kira-kira ya tadinya saya sempat khawatir ya kalau eh lampunya nggak bakal nyala karena mungkin power supply-nya nggak cukup gitu tapi ternyata bisa nih nyala sekarang kita coba pakai baterainya karena sekarang ini masih pakai colokan USB jadi boardnya dinyalain pakai laptop saya tapi sekarang saya coba pakai baterainya deh oke langsung kita coba sama-sama ya langsung ya nah oke eh gimana hal yang hasilnya menurut kalian menurut saya sendiri sih sebenarnya lumayan menarik ya saya baru pertama kali pakai board ESP2 eh 8266 walaupun sebenarnya saya sudah beli beberapa cuma memang waktu itu saya belum pakai sampai sekarang saya tunda-tunda terus saya pakai dan saya lumayan amaze dengan kemampuannya yang dari board sekecil itu bisa punya power yang sebesar itu dan tadi saya juga agak khawatir ya dari power supply-nya kira-kira bisa nggak ya nyalakan tiga buah servo satu buah board terus satu buah LED dan ternyata bisa sih tapi mungkin nggak lama karena cuma 400MA saja dan tapi saya belum coba juga sih mudah-mudahan nggak terlalu pendek juga umurnya terus cara kerjanya sendiri seperti ini jadi si board Wemos D1 Mini ini membuat sebuah web server terus dia bakal connect ke router rumah kita dari wifi ya gitu jadi terus kita bakal akses boardnya itu dari web browser bisa dari HP atau dari laptop juga bisa sih dari mana aja yang bisa buka web browser gitu kita akses dengan IP-nya kayak gitu nanti nanti bahkan muncul halaman web yang kita buat sendiri ada di halaman web itu nanti ada perintah-perintah seperti maju kecepatan berapa mundur kecepatan berapa dan dua kiri belah kanan gitu yang saya buat seperti itu sih terus nanti kalau kita pencet tombolnya bahkan akan dikirim perintahnya ke boardnya dan dieksekusi oleh robotnya tapi kayaknya kelemahannya kalau proses seperti itu jadi perintahnya nggak bisa real-time dia bakal sedikit loading kayak kita buka website gitu tapi overall sih nggak papa ini oke banget sih project-project kayak gini simple sebenarnya nggak terlalu susah seperti yang kalian bayangkan kalau kalian mau coba juga saya sudah bakal upload juga bagan wiringnya dan juga desainnya di deskripsi seperti biasa oke sampai disini aja dulu video kali ini bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa dan kesehatan selalu dan selamat berpuasa see you on next video bye-bye uh-uh-uh uh-uh 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 huh-uh uh-uh uh-uh uh ムーン Terima kasih